Sahabat bungaku, apa kabar? Dimanapun kalian berada, pasti gembira dan penuh sukacita. Saya berharap dengan kita sering bertemu, sukacita yang saya punya bisa saya bagikan dengan kalian dan kalian punya sukacita bisa dibagikan bersama-sama. Untuk kita belajar merangkai bunga, lebih baik lagi. Hari ini saya akan merangkai bunga dari bentuk diagonal dan lengkung terbalik. Bagi sahabat bunga yang sudah belajar dalam pelajaran kita sebelumnya, silakan terus berlatih. Saya mempunyai wadah yang sedang. Saya rangkai dari tangkai bunga gladiol. Untuk tangkai-tangkai diagonalnya, yang saya rangkai di bagian sisi sebelah kiri. Kalau melihat ada bunga-bunga yang kurang baik, sederhana diperbaiki. Ini adalah rangkai diagonalnya kita. Nah, ke depan saya memakai bentuk lengkung terbalik yang saya rangkai di bagian depan, tidak di bagian samping, tapi di bagian depan. Ya, untuk keselumbangan rangkai yang kita, maka daun yang di sebelah depan, saya juga buat ke arah. Sahabat bungaku dapat memotong atau membentuk daun-daun sesuai dengan apa yang telah inginkan. Bentuk lengkung, bentuk diagonal. Setelah itu, kita kembali menutup wadah tempat kita merangkai. Dengan kelompongan. Agar ketika rangkaian kita selesai, nanti kita tidak lagi mengisi ke dalam. Jadi, mempermudah kita merangkai. Ya, sebaiknya, kita melihat rangkaian itu dari sisi depannya. berhadapan dengan kita, supaya kelihatan maksimal. Ya, kelihatannya baik, ya. Jadi, sisi kita melihat rangkaian itu adalah dari sisi tegak lurus berhadapan dengan rangkaian, ya. Sekarang kelihatannya daun-daunnya sudah cukup baik. Bagian belakang juga sudah diisi. tempat-tempat yang memungkinkan untuk kita isi daun. Boleh kita isi daun. Tidak lagi. Di sini boleh kita isi daun halus. ya, bagian belakang juga. Sekarang, bentuk rangkaian sudah kita tinggal mengisi beberapa bunga. Ya, karena di atas ada bunga gladiok, untuk lebih indah supaya dia menjadi satu kesatuan, kita mengangkai di bagian bawah juga. Ya, sudah kelihatannya. Supaya tidak tertutup. Perhatikan. Kita bisa membuat beberapa bunga di sisi-sisi kemarin. Sekarang, kita lihat mengisi beberapa bunga-bunga yang ini kita tambahkan. Ya, mungkin kita bisa menambahkan bunga-bunga carnation yang tidak menutupi bunga-bunga yang sudah di atas rangkai sebelumnya. Kalau sahabat bungaku belajar mengikuti teori dasar rangkai bunga, maka rangkai bunga itu menjadi sangat mudah dan menyenangkan. karena itu berlatihlah terus mengikuti panduan teori merangkai bunga dasar. Maka nanti kita akan dapat menciptakan beraneka macam modifikasi dan penggabungan penambahan-penambahan rangkaian-rangkaian bunga yang cukup indah. Kita melihat supaya rangkaian kita menjadi satu rangkaian yang tidak terputuskan dari atas ke bawah sebaiknya kita menambahkan satu tangkai carnation di antara daun-daunan ini kalau sahabat bunga melihat kuntum-kuntum bunga masih baik boleh jangan dibuang boleh ditambahkan di antara bunga-bunga yang sudah ada karena ini tertutup kita geser ke arah tempat yang berbeda jangan sampai daun-daun juga menutup bunga-bunga atau bunga-bunga saling menutup rangkaian kita nah kita periksa apakah bentuk rangkaian kita sudah cukup baik tidak ada yang saling menutupi nah sekarang kita membeli bunga-bunga lain untuk menjadi fokus dari karena gladiolnya putih kita tambahkan bunga yang berwarna lain supaya kita lihat lihat Tidak. Kita memperhatikan kuntum-kuntum bunga yang kurang baik, kita buang. Nah, sahabat bunga, kalau sahabat bunga mau melihat rangkaian dengan baik dan sempurna, sahabat bunga harus berdiri di depan dari rangkaian bunga yang kita buat. Nah, kita melalui tempat kita melihat, kita bisa melihat ke kiri dan ke kanan dengan baik. Nah, kita perhatikan kembali apakah ada sisi-sisi yang belum diisi bunga. Nah, kita kembali membersihkan tempat kita melangkai. Oke, karena saya selalu mengingatkan kebersihan ini adalah salah satu unsur dari keindahan. Nah, walaupun rangkaian kita cukup baik, sangat indah, sudah mengikuti teori, kalau tempatnya tidak rapi, berantakan, sampah-sampah ada di mana-mana, maka rangkaian kita tidak baik. Diagonal dan garis lengkung, karena itu bentuknya kita mengikuti bentuk diagonal. Sudah cukup baik. Jadi, sahabat bungaku, rangkaian ini bisa kita rangkai dari dua sisi, dari belakang dan dari depan. Karena itu, rangkaian ini bisa ditempatkan di bagian tengah, bisa di meja makan, bisa juga di meja tamu, yang semua orang dapat melihat rangkaian dengan baik. Silahkan terus berhati dan pelajari bentuk dasar rangkaian bunga yang sudah ada dalam video sebelumnya. Dan selamat berkarya, salam bunga.